Setelah dilakukan selangkaian tes DNA oleh tim Laboratorium Polri, mayat Asrori yang ditemukan di kebun tebu bisa dipastikan bukanlah jasad Asrori, seperti dugaan sebelumnya. Melainkan, mayat sesosok laki-laki warga Nganjuk bernama Fauzi. Karena Asrori sudah diketahui, yaitu yang kita sebut dulu X2, X2, X1, yang jenazahnya dikubur di halaman rumah orang tuaria. Jadi, Mr. X2 ini, yaitu identitasnya Saudara Fauzin Suyanto. Abu Bakar menambahkan, Fauzin adalah warga kecamatan Nganjuk yang dilaporkan hilang sejak 21 September 2007. Sedangkan Asrori dilaporkan pihak keluarga hilang sejak 27 September di tahun yang sama. Pihak kepolisian juga mengakui adanya kekeliruan identifikasi dan akan menindak tegas bila tim penyidik melakukan kesalahan. Nanti kita lihat, yang jelas siapapun yang melakukan apakah kesalahan, kekeliruan. Nah, sampai di mana kekeliruan atau kesalahan mereka, tetap akan buka proses. Abu Bakar juga mengatakan kemat CS yang menjadi tersangka kasus Asrori palsu dipersilakan untuk mengajukan peninjauan kembali untuk membuktikan mereka tidak terkait dengan pembunuhan Fauzin. Dengan pengakuan pihak kepolisian ini, kasus salah tangkap yang dilakukan terhadap David Eko Priyanto, Imam Hambali alias Kemat yang telah difonis masing-masing 12 dan 17 tahun penjara, serta Maman Sugianto dipastikan akan kembali digulirkan. Akbari Bajit dan Diyah Kristanti melambat.